Halo Halo balik lagi bersama Ciki Pau dan kali ini kita bakal ngebahas mengenai game Mira lagi cuma kali ini kita bakal ngebahas tentang eh bagaimana cara level ke-40 dengan cepat ya jadi buat kalian yang punya punya akun main dua akun atau tiga akun bisa ke level 40 dengan cepat rekor tercepat yang Pau lakukan adalah 24 jam gameplay itu udah di level 40 itu udah termasuk quest-quest upgrade equipment ya itu rekor tercepat saat ini ya jadi pertama itu kalian hanya cukup menyelesaikan quest-quest biru quest-quest biru seperti ini kalian selesaikan aja nantinya kalian bakal ngalami namanya stag stag itu maksudnya nyangkut ya karena monsternya terlalu susah dan equipment kalian tidak mumpuni jadi solusinya adalah kalau udah nyangkut kayak gitu kalian jangan panik kalian selesaikan aja karena di game ini banyak banget quest kalian selesaikan aja build ini yang bahasa Inggris ya kalau kalian bingung eh ganti bahasa game kalian ke bahasa Inggris juga nah kalian selesaikan aja bagian ginkgo yang dailynya ini nggak usah daily ini belakangan aja jadi nantinya bakal ada quest-quest seperti ini investigate ini bukan daily ya tapi memang misi misi yang mesti diselesaikan nah ini kalian selesaikan aja kemudian misalnya kalian stag nyangkutnya sampai dibincang ton jadi kalian selesaikan semua bagi kecuali daily ya jadi daily itu nggak usah kemudian bagian elite ini juga eh yang rekomendasi powernya Hai itu tidak melebihi power kalian itu kalian selesaikan jadi kalau quest biru tadi atau quest utama tadi kalian nyangkut gara-gara monsternya terlalu kuat enggak usah dipaksakan selesaikan quest yang eh dimana quest itu powernya itu eh di bawah kalian itu banyak banget nantinya labirin nah ini aja yang kayak seperti labirin nantinya nih ini po belum selesaikan karena po udah di level 40 ya jadi ini buat cara buat level 40 secara cepat kemudian selesai kalian selesaikan bagian vale kalau masih belum terkejar juga quest utama kalian masuk request nah di request ini kalian selesaikan semua kalian selesaikan semua kalau nggak salah disampai level 30 bin cion ton ini udah kebuka aturannya ya level 30an bin cion ton ini udah kebuka kalian selesaikan nah equipmentnya dari mana equipmentnya dari mana jadi dari awal itu kalian nggak usah crafting jadi kalian nggak usah crafting yang namanya item-item seperti ini ini kalian nggak usah crafting yang tier satunya ini nggak usah kalian crafting karena nantinya kalian bakal butuh bahan seperti ini untuk upgrade rare eh jadi disini kalian bisa crafting yang bagian pertama baik itu untuk senjata baju ke celana sarung tangan dan sepatu aksesoris dan lain-lain nah terus dapat equipment dari mana nah dapat equipmentnya kalian bisa lihat di bagian misi itu semua equipment bagian hijau itu ada di misi kalau kalian perhatikan jadi misalnya kayak gini tadi ya ada quest misalnya dapat kalung dua kalian ambil kalau misalnya power kalian kurang untuk menyelesaikan quest utama karena musuhnya terlalu kuat kalian prioritaskan quest nantinya quest yang mendapatkan equipment jadi seperti itu kalian utamakan quest yang mendapatkan equipment seperti ini kalian selesaikan kalian ambil kalian cari di bagian request request ini banyak ya banyak-banyak quest yang mendapatkan item nah kayak gini dapat cincin dapat eh dapat gelang dapat cincin dapat senjata juga ini kalian ambil utamakan itu kalau misalnya quest utama kalian nyangkut jadi disini kalian nggak perlu update-update dulu nanti aja jadi kalian cek dulu bagian ginko ada nggak senjata oh ada ambil kemudian eh bagian bincen kastil tapos ada equipment ambil kemudian eh bincen kastil juga kalau ada equipment ambil seperti itu ya Nah nantinya kalian pasti punya namanya equipment double equipment double yang kayak gini kembar ini dari quest bro ada beberapa dari quest ada beberapa drop drop dari monster kalau kalian beruntung nah nantinya kalian bakal punya equipment double dari quest di saat kalian punya equipment double kalian jadi nggak perlu namanya upgrade tier yang pertama equipment tier yang pertama jadi misalnya po contohin aja ini ada nggak eh nah misalnya seperti ini ini pun nggak ada buat dari tier 1 jadi disini bahannya udah otomatis ada karena pun nyelesaikan quest dapat 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 setelah dapat baru kalian combine Hai kayak gitu ya setelah itu dapat dapat-dapat kalian combine jadi yang bagian tier pertama ini untuk semua equipment ataupun aksesoris ini nggak usah dibuat karena nggak urgent nantinya bahannya ini jauh lebih penting untuk kalian upgrade namanya ke equipment yang rare seperti itu jadi kalian gabung gabungin aja seperti itu kalau misalnya nanti udah di tier eh tier 4 power kalian masih belum cukup untuk menyelesaikan quest utama kalian kejar level kalian kejar level kejar level di saat kalian main nanti sekitar level 20-an itu kalian akan kebuka namanya portal kemudian Magic Square nah di Magic Square ini kalian ambil lantai yang pertama kemudian kalian masuk namanya ke experience chamber atau lantai experience jadi lantai experience XP lantai XP di Magic Square ini ada dua ada yang training ada yang experience chamber bedanya apa nggak ada bedanya yang membedakan kalian adalah XP nya sama nih ya XP nya sama yang membedakan adalah kalau di experience chamber kalian bisa saling bunuh ya kok bisa saling bunuh nah itu ada videonya mengenai area PK itu ada di video sebelumnya Hai Nah jadi di Magic Square ini kalian kalau misalnya belum punya power kalian di level 25 kalian bisa masuk ke ke training aja ke training aja ya jadi nggak usah ke experience nya karena kalau di experience nya kalian bisa namanya di kill orang tapi kalau di training kalian nggak bisa di kill orang seperti itu nah kalian masuk ke Magic Square ke Magic Square kemudian training Hai cari monster yang levelnya di bawah kalian jadi kalau training satu training satu itu monsternya level 20 training training dua itu monsternya level 25 training tiga itu monsternya level 30 nah disaat kalian berada di training atau di experience chamber lantai lantai experience atau lantai training itu kalian gunakan item XP karena disitu monsternya lembek namun xp nya dress nah kalian gunakan item yang misalnya seperti ini mendapatkan XP 30% selama 30 menit jadi item item ini tidak direkomendasikan untuk digunakan saat kalian menyelesaikan quest di field maksudnya di pilot itu yang kayak misalnya kayak di dungeon kayak gini jangan jadi pelotel ini lebih baik direkomendasikan saat kalian masuk namanya ke dungeon yang kayak Magic Square kalau enggak script pick ini kalau tidak salah kebuka di level berapa ya Oh lupa jadi kalau udah kebuka ini kalian langsung kerjakan kerjakan kalian nanti cari monster yang di level 25 karena minimumnya disini paling kecil monster level 25 seperti itu nah disini kalau misalnya item XP kalian masih ada kalian gunakan juga disini kalian bisa dapat sejam di my secret pick kemudian di Magic Square itu bisa dapat sejam jadi total untuk mencari XP ini adalah dua jam di dungeon ya itu xp nya dress banget bro di level 20 itu kalau kalian masuk ke portal ini asal kalian kalau kalian tidak auto itu kalian bisa naik hampir tiga level hampir tiga level ya itu kurang lebih setengah jam hampir tiga level setengah jam lebih lah itu hampir tiga level kalau di level kalau enggak salah di dua puluhan nah setelah itu kalau masih power kalian kalian ngerasa berat lawan quest biru ini kalian tempa aja equipment kalian tapi yaitu tadi kalian tempa yang kalau misalnya mau aman ya sampai ke plus tiga aja plus tiga atau plus empat karena nantinya kalian musti hemat dark steel musti hemat dark steel ini ya nanti mau kasih tau kenapa jadi kalau misalnya udah ada yang tier empat ya bolehlah kalian upgrade sampai plus empat gak usah ke plus lima plus empat aja begitu pula pada bagian equipment nah kalau equipment yang kayak misalnya belum tier tiga yang hijau kalian gak usah upgrade yang sampai plus empat plus tiga aja karena kalian musti hemat dark steel ya nanti mau jelasin kenapa nah kemudian pada bagian aksesoris seperti itu makanya kayak begini pun poh nge plusnya plus plus tiga aja karena sekali nge plus ini kan udah seribu kalau kalian main sampai level 30 itu kurang lebih kalian nantinya dapat sekitar 50an ribu dark steel kalau enggak salah oke kenapa kita musti hemat dark steel nantinya kalian bisa buat equipment biru di level 32 sekitar 32-33 kalau kalian menyelesaikan semua quest kalian di level 33 udah bisa langsung crafting namanya senjata biru nah ya kan jadi di level 30 sekitar 32-33 kalian langsung buat namanya senjata biru ya senjata biru kalian crafting bahannya dari mana nih yang ini bahannya dari mana bahannya udah dikasih bro jadi level kalau enggak salah jadi bahannya yang seperti ini rare dragon ini itu dikasih sama gamenya ya dikasih sebagai bantuan kalian jadi di awal makanya tadi pop bilang kenapa kalian jangan buat ini buat yang bagian tersatu yang hijau karena ini bahannya bakal dipakai nah di saat kalian buat bahan biru ini senjata kita fokusin ke senjata dulu bahan ini kalian kurang ya kan kalian kurang kalian klik aja kemudian kalian pilih crafting kemudian kalian move nah disini kalian bisa lihat dia butuh batu yang sejenis cuma warnanya hijau itu kenapa tadi pop bilang di bagian tier 1 tier 1 senjata hijau itu gak usah di craft ya jadi tier 1 itu bakal dapat dari quest ya nah itu cukup kok di level 33 itu cukup nah kalau masih ada bahan yang kurang masih ada bahan yang kurang kalian di level 33 sekitar 33 kalian bisa dapatin namanya dari red ya dari red ini juga dapat item-item yang bisa langsung ngebuat equipment equipment biru ya kita fokusin ke satu senjata dulu ya equipment biru kemudian di level 30 minimal power 20 ribu kalian nanti disini kau lupa yang mana yang dapat senjata apakah dari twin z sepertinya twin z ya twin z ini dapat baju biru juga ya jadi kalau udah langsung level 30 eh power kalian 20 ribu tembus nih kalian langsung kejar aja kesini gak apa-apa mati-mati jadi kalau di dunia red ini gak peduli mati berapa kali yang penting kelar seperti itu yang penting kelar jadi kalian mati-mati gak apa-apa nanti disini kalian dapat kalau gak salah baju biru nah untuk equip 6 senjata birunya itu kalian bisa langsung masuk ke namanya ke dark blood mong masuk ke bagian boss red ya masuk ke bagian boss red ini nanti dapat equipment untuk nempa yang ini senjata biru nah seperti itu makanya disini power level 40 itu udah langsung tier 2 jadi power sikat langsung ke senjata tier 2 jadi yang kayak waktu senjata birunya tier 1 pow itu cuma nempa plus 3 karena disini pow ngemat namanya dark steel ya nah untuk sampai ke level 40 sebenarnya dengan power kalian 25 ribu itu udah bisa jadi power kalian 25 ribu itu kalian sebenarnya udah nyampe di level 40 ya di level 40 power 25 kalian udah bisa juga namanya ke snack valley ke snack valley ini ya nah di snack valley ini juga bisa mining bisa nambang dark steel kemudian solusi alternatifnya kalau mau early itu kalian bisa dibincang valley seperti itu kemudian kalau power kalian masih kurang juga kalian rasa kurang kalian bisa masuk ke bagian kodex nah kodex ini nanti di level 40 ya kalian mikirin kodex dan tetek eh sorry segala hal lainnya itu di level 40 aja jadi equipment dan lain-lain power dan lain-lain itu mikirnya di level 40 aja di level 40 kebawah kalian hanya fokus untuk ke bagian leveling jadi kalau muscle 30 gak usah mengakhirin power yang penting target kalian di level 40 nyampe poinnya cuma itu nah jadi kalau power kalian masih kurang di bawah 40 nyangkut juga masih quest itu kalian kodex-kodexin aja nantinya kalian bakal dapat banyak bakal dapat banyak namanya equipment-equipment hijau dari quest itu bakal dapat nah itu yang bisa dikodexin kalian kodex aja jadi kalian gak usah mengkodexin dulu sampai ke plus 7 ke plus 7 gak usah kalian ngekodexin aja yang misalnya seperti ini ada beberapa kodex yang gak perlu nah ini dia cuma plus 4 jadi kalau kalian misalnya dapat berlebih misalnya sarung tangan lebih nih kalian udah pakai yang tier 4 atau dapat ini yang masih tier 1 nah ini kalian kodexin aja disini kalian bakal dapat namanya status permanen ya status permanen kalian bakal dapat dari sini ini gedein power cukup banyak ya cukup banyak kemudian kalau kalian mau cepat lagi kalian bisa masuk ke bagian spirit nah di bagian spirit ini di bagian spirit ini itu terserah kalian kalian memang mau fokus ke level 40 kalian bisa manfaatkan namanya equipment spirit kalau Po bilang ya kalau disini namanya tracer tapi Po bilang itu equipment spirit ya kita bilang tracernya aja nah tracernya ini kalian pilih kalau misalnya memang mau cepat kalian pilih yang misalnya seperti ini kalau Po di awal itu karena powernya kurang Po lebih memilih tracer atau equipment spirit yang seperti ini jadi damage ke monster itu lebih besar seperti itu nah kayak begini Po udah dapet namanya 2% 2% monster apa serangan ke monster ya lebih gede ya seperti itu jadi kalian colok aja kalau misalnya kalian mau cepat gitu ya power kalian udah cukup nih power kalian udah cukup kalian rasa cukup namun XP nya seret nah kalian bisa colok aja equipment ini equipment spirit itu ganti yang namanya nambahin nambahin xp jadi equipment spirit ini selain ada yang nambahin serangan ke monster ada yang juga meningkatkan xp ya meningkatkan xp seperti itu jadi di 25k itu kalian power 25k itu kalian udah cukup kuat untuk sampai ke level 40 nah untuk ngebuka namanya Snake Valley Snake Valley ini kalian bisa nyelesaikan quest utama yang biru ini sampai akhirnya kalian tiba di quest nomor 11 di bagian Poison Witch ini ya Poison Witch and Princess Chowd Park nah disini kalian udah bisa masuk ke Snake Valley jadi kalian punya dua opsi buat mining Darksteel yaitu di Snake Valley kalau enggak di bagian Bincen Valley seperti itu tapi ya power kalian pas-pasan nah kalau udah dapet seperti itu yaudah kalian tinggal mining aja gitu toh otomatis di level 40 kalian udah bisa namanya menukarkan Darksteel ke Draco seperti itu ya jadi jadi di level 40 kalian udah bisa menukarkan Darksteel ke Draco jadi di level-level awal itu kalian gak usah mikirin namanya meaning dan segala hal power gak usah target utama kalian di saat kalian buat karakter baru itu hanya di level 40 dulu karena perbaikan power itu bisa dilakukan di level 40 ke atas nah keuntungannya adalah kalian juga nantinya bakal namanya hemat hemat bahan ya kayak bahan-bahan kayak gini gak bakal lebih hemat nantinya itu bakal banyak kepakai banyak kepakai di saat kalian upgrade equipment yang bagian biru atau ya equipment rare ya equipment biru atau equipment rare itu banyak banget namanya makan resource jadi lebih baik daripada kalian maksa maksa namanya ke tier 4 tanpa menyelesaikan quest yaitu kalian banyak membuang namanya resource ya jadi kalau equipment-equipment hijau ini semuanya semuanya itu dapat dari misi nanti itu kalian bakal nyampe sebenarnya kalian bakal nyampe sampai tier 4 hijau kalau kalian menyelesaikan quest nanti kalian itu tadi mau bilang kalian tinggal gabung-gabungin aja di bagian craft kalian tinggal gabung-gabungin aja seperti yang tadi mau lakukan kalian tinggal gabung-gabungin seperti itu oke oke itu aja untuk tips di level 40 ya rekor rekor tercepat yang PO mainin adalah di level 40 itu pun karena PO sudah tahu semua triknya awal-awal kemarin PO belum bisa tembus di 24 jam tapi 24 jam full play ya full play gak nyampe sebenarnya awal-awal kemarin pun gak nyampe lebih dari satu hampir tembus 2 hari karena gak tahu triknya namun sekarang karena udah tahu triknya itu bisa kalian kerjakan kurang lebih dalam waktu 24 jam bermain ya bukan 24 jam bukan 24 jam kalian AFK grinding tidak tapi 24 jam kalian memang menyelesaikan quest mengikuti quest dan menyelesaikan quest itu bisa tercapai level 40 dalam waktu kurang lebih 24 jam jadi buat kalian yang mau buat akun petani mungkin ini bisa jadi tips ya nah untuk masalah power nanti PO bakal jelasin terpisah bakal jelasin terpisah mengenai masalah bagaimana cara meningkatkan power yang PO tahu oke itu aja video kali ini mengenai cara leveling ke 40 secara cepat sampai ketemu di video berikutnya